Intro Dokter umum Rumah Sakit Universitas Siakwala Prince Nayef bin Abdul Aziz dan Nurul Fitriah mengatakan pengungsi rohingya di Palai Mausurya Aceh banyak menderita penyakit kulit, mulut, dan radang amandel Beberapa pengungsi rohingya sendiri terkena penyakit skabias Lalu apa itu penyakit skabias dan apa penyebab pengungsi rohingya terjangkit penyakit skabias Skabias itu merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu Menurut dokter Nurul Fitriah, penyebab pengungsi rohingya terjangkit penyakit kulit Kemungkinan ada beberapa orang yang sakit sehingga sabun dipakai bersama-sama Sehingga banyak pengungsi rohingya yang terkena penyakit kulit Selain itu menurut Nurul, pihaknya juga menemukan ada pengungsi rohingya mengeluh batuk dan nyeri pada kepala Bahkan satu balita dari mereka terjangkit penyakit kandidiasis oral atau sejenis infeksi camur di mulut anak Skabias adalah penyakit kulit yang ditandai dengan gatel intens dan disebabkan oleh kutu kecil bernama Sarkoptes Skabiai Yang tidak bisa terlihat dengan mata telanjang Penyakit gatel ini bereaksi kuat saat di malam hari Tanda gatelnya dengan muncul pelinting-pelinting kecil atau seperti bentolan di gigit nyamuk Namun pada Skabias ini bentolannya sangat banyak dan beberapa kulit-kulit tipis seperti selah-selah jari Pergelangan tangan, ketiat, dan untuk laki-laki gatelnya di daerah kelamin Penyakit ini merupakan penyakit banyak orang dan berada di tempat-tempat ramai seperti asrama, pesantren, dan kos-kosan Atau di lingkungan banyak orang yang bermasalah dengan kebersihan Jika hanya satu orang disembuhkan namun beberapa lainnya tidak, hasilnya akan tetap tidak bisa sembuh Karena penyakit ini bersifat menular Pada orang dewasa gejala, Skabias lebih sedikit ringan Sedangkan pada anak-anak gejalanya bisa sangat gatel Tidur tidak nyenyak dan kualitas hidup menjadi terganggu Skabias dikatakan paras saat tertimpa penyakit infeksi sekunder dengan benjolan bernana Pada orang-orang, imunokomprimisat atau daya tahan tubuhnya turun Dengan masalah imunologis, manifestasi Skabiasnya akan lebih parah Bahkan sampai kepada tahap Skabias Norwegia yang sangat tebal dan banyak Setelah pemeriksaan dan dipastikan terkena penyakit Skabias ini Pengobatan dengan obat-obatan pemusnah kutu sarkoptes Skabia ini Dioleskan secara rutin pada kulit minimal seminggu satu kali Sampai sembuh atau segala kutu Hingga bekas-bekasnya yang masih gatel musnah Menjaga kebersihan adalah hal yang paling diperlukan untuk menghindari penyakit ini Terima kasih telah menonton!